Hai, ikut aku Yu, kali ini aku mau ajak kalian untuk unboxing kado ulang tahun dari sahabat aku nih guys Hai, ikut aku Yu, daily vlog Jidan Ibrahim Di sore hari yang cerah ini aku ditemenin Lisa dan juga Chika dan baby endut yang sedang mandi di irigasi Liat Chika dan baby endut menyusuri aliran irigasi yang surut berharap mendapatkan ikan atau kepiting Oh iya disini aku juga bawa burung aku ya guys, ini namanya si boy, liat boy tuh jinak banget guys Disini aku tuh lagi ngelatih si boy untuk terbang bebas dan nanti balik lagi ke aku Tapi disini si boynya tuh masih belum bisa, dia masih rewel gitu suka hinggap sana sini Nah seperti ini hinggap di pohon pisang, melatih burung supaya pintar itu harus sabar ya guys Jadi kita harus coba berulang-ulang kali seperti ini Nah akhirnya si boy mau terbang tinggi dan jauh guys, ini aku sempritin tapi dia gak hinggap ke tanganku dan malah dia nyangsang Si boy ini temangsang di pohon singkong guys, jadi ini aku samperin untuk ngambil si boy Haduh boy emang ada-ada aja ya, disini aku ditemenin sama Lisa Ini Lisa tuh hewan aku yang paling setia ya guys, dia ngikutin aku kemana aja Gak kayak Chika dan baby endut, kalau udah liat air pasti dia sibuk sendiri Ini aku cari-cari si boy karena tadi tuh dia hinggap disini guys Karena warnanya hijau jadi berkamuflase di antara pohon singkong Ini langsung aja aku pentiungin pohon singkongnya karena dia tuh hinggap di pucuk Eyalah itu malah si Lisa ada di bawah pohon singkong, kayaknya dia mau nyuri singkong deh guys Karena Lisa sekarang doyan banget makan singkong Nah ini dia guys, si boy burung lovebird aku Eyalah ini Lisa udah balik lagi sini-sini Lisa Lisa kamu tuh jangan akal ya, jangan suka mencuri, nanti dimarahin warga Udah mah kamu sering dibully sana-sini karena rupamu yang terlalu cantik Eyalah ternyata disini ada kurir yang nyariin aku guys Dan ternyata dia tuh nganter paket Wah ini tuh kira-kira dalemnya apa ya guys, karena aku tuh gak ngerasa pesan sesuatu Ini kita coba buka plastiknya yuk, karena aku penasaran guys Dan ternyata di dalamnya tuh ada kek ultah Oh iya guys, baru inget kalau aku tuh ulang tahun di tanggal 2 Juni Wah ternyata ini kuenya dari Mas Niko guys, manajer aku Makasih ya Mas Niko kue ulang tahunnya Oke guys, jadi disini aku tuh dapet kado ulang tahun dari Mbak Dewi Ngapak Temen aku yang orang si Darja Nah ini dia akun TikToknya guys Ini kita mau unboxing kado-nya Dan disini si Lisa, Chika, dan Bebin Blue tuh penasaran juga sama isi kado-nya Wah ternyata di dalam keranjangnya ada hewan yang sangat gemoy guys Kalian udah tau belum ini hewan apa Yap sebetul banget guys, ini adalah kelinci Di dalamnya terdapat 2 ekor kelinci yang warna abu-abu dan juga warna coklat Kalian tau gak sih ini tuh jenis kelinci apaan Ini si Lisa tuh genit banget guys, dia mau cium aku gitu Haduh Lisa jangan akal ya Ini langsung aja kita keluarkan kelincinya Dan disini liat deh si Lisa nyeruduk-nyeruduk aku Seperti biasa disini Bebin Blue sangat penasaran sama hewan baru guys Liat deh dia langsung cium-cium kelincinya 2 ekor kelinci ini jantan dan betina ya guys Nah yang jantan itu yang warna abu-abu dan yang betina warnanya coklat Ciri-ciri kelinci adalah memiliki 2 telinga yang panjang seperti ini ya guys Kalau telinganya gak panjang mungkin bukan kelinci, mungkin marmut guys Sementara kelincinya kita taruh di kandang besi seperti ini ya guys Karena aku belum buat kandang kelinci Kalian ada yang pernah pelihara kelinci gak? Dan kandang yang bagus itu seperti apa guys? Hayo disini endut mendekat lagi ke si kelincinya Gak boleh endut, gak boleh nakal Ini endut tau aja kelinci betina yang dia cium Dan kelinci yang jantan dia lari guys Ini sementara kita masukin dulu ke dalam kandang ya guys Supaya kelincinya gak kabur Haduh endut, gak boleh nakal ke kelincinya Ini kelinci jantannya kita masukin juga Eh halah ternyata disini malah dikejar sama Bebin Endut Sampai disini si kelincinya tuh lari-lari gitu guys Disini aku mau berusaha menangkap kelincinya Karena kelincinya merasa terancam dikejar Cika dan Bebin Endut Alhasil dia tuh larinya kenceng banget guys Ini Cika dan Bebin Endut masih mengejar kelincinya Sampai si kelincinya tuh lari terbirit-birit Disini si Lisa juga gak mau ketinggalan ikut mengejar Ini karena halaman di sekitar rumah luas Jadi kelincinya tuh susah ditangkap Dia masih lari kesana kesini Ini aku masih berusaha mengejarnya Dibantuin Cika dan Bebin Endut guys Ternyata si kelinci ini emang larinya tuh cepet banget ya guys Sama kayak di film kartun Oke oke guys itu kelincinya berhenti Ayo kita endap-endap untuk menangkapnya Eh halah ternyata dia lari lagi Sekarang dia lari ke halaman belakang nih guys Haduh jangan sampai hilang ini kelincinya Nah disini ada temen aku yang bantuin untuk menangkapnya guys Ini mungkin karena kelincinya capek dan dia sembunyi di bawah pohon pisang Disini temen aku secara perlahan menangkap kelincinya Dan akhirnya kelincinya bisa kepegang juga nih guys Syukurlah kelincinya gak jadi hilang ya Oke guys ini sementara kelincinya kita masukin dulu ke dalam kandang besi ini Supaya gak kabur lagi ya Kita lanjut unboxing hadiah ulang tahun dari sahabat aku lagi nih guys Jadi disini dia tuh kasih aku kado hewan peliharaan guys Kalian ada yang tau gak ini hewan apaan? Lihat tuh kepalanya udah nongol-nongol ya guys Nah jadi disini aku tuh dapet soang atau angsa guys Disini langsung aja yuk kita keluarin dari karung Ini karena agak susah ngeluarinnya Jadi disini karungnya terpaksa kita gunting Supaya lebih mudah mengeluarkannya Kalian di rumah ada yang punya angsa juga gak sih guys? Coba komen di bawah ya Dan kasih tau aku gimana caranya untuk merawat angsa Supaya bisa berkembang biak Nah ini yang pertama dikeluarin angsa betina ya guys Nah selanjutnya disini kita lepaskan angsa jantannya guys Kalian ada yang tau gak perbedaan angsa jantan dan betina? Jadi untuk angsa jantan itu postur tubuhnya lebih besar daripada yang betina ya guys Dan lehernya jantan tuh lebih panjang Disini ada Chika dan Bebe Endut yang penasaran sama angsa baru aku nih Hayo lo Endut kenalan sama angsa Hati-hati ya dia tuh bisa nyosor Angsa ini bisa ngejar loh guys Kalian ada yang pernah dikejar angsa? Tuh liat Chika dan Endut walaupun takut Tapi dia masih penasaran sama angsanya ya Kira-kira kita kasih nama siapa nih pasangan angsa aku guys? Coba komen di bawah Ayo Chika Endut sini-sini Jangan sampai dikejar angsa Liat dia itu si Endut mau disosor angsa Oke guys videonya cukup sampai disini aja ya Makasih yang udah nonton Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga follow Bye